Intro Halo Assalamualaikum Di video kali ini aku mau lanjut jelasin Perjalanan aku urus asuransi kesehatan Di Turki, karena apply asuransi Sekarang harus pake MCU ya Atau medical check up So stay tune, tonton sampe habis Karena kali ini aku bakal jelasin detail Dengan alurnya juga Langsung aja langkah pertama kalian datang ke cabang SGK terdekat Nanti disana kalian lakukan Pendaftaran dulu, isi formulir Ini nanti biar suami yang isi ya Karena kita kan gak paham bahasa Turkinya Kita tinggalkan datangan aja Jangan lupa bawa kimlik sama buku nikah Setelah datanya diproses Nanti pihak SGK akan menyarankan kita nih Untuk melakukan medical check up di rumah sakit yang ditentukan Dan hasil pemeriksaannya nanti Dibalikin lagi ke SGK Nah ini rumah sakit yang kemarin aku datengin Dan komplek rumah sakitnya ini Gau wede banget guys Jangan lupa tetep bikin randevu untuk jaga-jaga Sama ikutin aja alur yang udah aku tulis Biar gak bingung nanti kalian harus mulainya dari mana dulu Dan ini udah aku jelasin di video sebelumnya ya Siapin juga uangnya kurang lebih 350 TL Untuk bayar pemeriksaan di polikliniknya nanti Dan ini adalah macam-macam poliklinik yang nantinya harus kalian datengin Oke balik ke cerita jadi di minggu kedua aku berhasil periksa di poli mata Antrinya lama banget menurutku Berkat selesai jam 10.30 Langsung kita cus ke poli penyaga dalam Disini cuma 15 menit karena kebetulan lagi sepi Dan dokternya juga gercep Terus kita lanjut makan siang Cepet-cepetan aja Dan jam 12 kita udah nyampe di poli psikiatri Disini suasananya sepi banget Kita juga tanya ke security-nya Katanya tuh sampai jam makan siangnya selesai Nanti ada petugas lagi yang balik Oke akhirnya kita tunggu Kita duduk disini lumayan lama Dan menjelang jam 1 ada petugas balik Otomatis kita tanya-tanya dong Dan beliau bilang katanya dokternya udah gak ada Toet, I'm strong lagi guys Lanjut harus balik lagi deh minggu depan Hai, Assalamualaikum Jadi hari ini kita mau coba lagi Buat ke rumah sakit Buat perus tanda tangan aspiransi Ini udah kayak minggu ketiga gitu Dan sekarang di luar masih gelap Kita bener-bener pagi berangkatnya hari ini Di luar masih gelap Belum ada yang bangun Belum ada aktivitas Sekarang jam setengah 6 Udah mingguan harinya aku beruntung Karena kurang kayak 3 stempel lagi Dari beberapa dokter THT, psikiatri, sama apa gitu Satunya aku Ikutin perjalanan aku hari ini ya Bye-bye Ini adalah situasi di poli beda umum Kita udah nyampe sini sekitar jam 8 Dan sampai jam 9 ini Polinya masih belum buka guys Terus barisannya baru mulai rame Itu sekitar jam 8.30an lah Daripada di BHP Dan kita juga udah ada janji temu Di poli THT dari minggu lalu Akhirnya kita mutusin buat ke poli THT dulu Dan untungnya pelayanan disini juga cepet Tapi ya gitu Kalian harus bikin appointment dulu Dari minggu sebelumnya Selesai dari poli THT Kita balik lagi nih Ke poli yang pertama Poli beda umum Disini jaraknya lumayan jauh ya Karena beda gedung itu Jadi kerasa banget deh Kakek itu rasanya kempor Jadi jangan lupa sarapan ya Buat temen-temen Bukan biar hasil MCU-nya baik nih Tapi buat persiapan Karena kalian bakalan jalan jauh banget Suasana di polinya masih sama Kayak yang tadi Masih rame Dan nunggu gilirannya itu juga lama banget Dan ini tuh bener-bener berdiri Bukan yang kita taruh kertasnya Terus nanti bakal dipanggil gitu Sama admin yang enggak Kurang dua guys tanda tangannya Sabar-sabar So finally Semuanya udah dapet tanda tangan dari dokternya Terus Sekarang kita mau nyerahin ke Ruangan yang sebelah sini Ngasih semua dokumennya Jadi semua datanya dibawa kesini Hai guys Jadi Ini kita lagi duduk-duduk di Bawa pohon Di taman Abis makan siang ceritanya Karena aja udah dulu Antrian kita masih nunggu Beberapa line Kayak 11 orang gitu Terus Polinya akan ditutup Kantornya Jadi sekarang nunggu dulu Nah Akhirnya setelah 14 hari Semua tanda tangan yang dibutuhin Itu udah komplit Dari beberapa dokter Sama beberapa pemeriksaannya juga Sekarang tinggal setor aja Terus Habis gitu What happen next after we give that paper I don't know But maybe After all of the doctor check That paper together They will call us And they wanna see us Or just they give a paper And that paper We will give CGK And everything will be done Means the last part Is give paper back to CGK Like that I think I wanna try to make the Kofte with that soup I think every soup in Turkey Tastes like that Same Yola If you put tomato paste Onion and water Everything will be food Tastes like that In Turkey Everything will be food Like that Tomato soup Water Onion But first put onion And make it Onion caramelized Jadi Tandai tangannya Udah Lengkap semua Pemeriksaannya Udah Kelar semua Dan ini kurang lebih 14 harian Gitu Kertasnya udah complete Semuanya Tinggal disetorin Aku mau lanjut jelasin nih Jadi habis kita nunggu Setelah jam makan siang selesai Kita kan balik lagi tuh Ke kantornya Terus gak lama kemudian Nomor kita kan dipanggil 458 Akhirnya kita masuk dong Kedalam Masuk ke dalam Masuk ke dalam ruangannya Disitu kita ketemu sama Salah satu petugas Cewek Kita sodorin semua Berkas-berkasnya Sesuai apapun yang tertulis Disitu Habis itu dia kan Ngecek-ngecek gitu kan Lewat komputer Nah terus tau-tau Dia minta nih Bukti pembayaran Di poliklinik awal Jadi berkas-berkas Yang kita dapat Itu ada Satu kertas kecil Yang isinya kayak Reng-rengan Tentang berkas apa aja Yang harus kita lengkapi Salah satunya adalah Fotokopi Kimli Dan gak ada Satupun tulisan Yang tertera Bahwa kita harus Ngembali ini Nota pembayaran Poliklinik di awal Ya akhirnya kita kaget dong Notanya aja gak ada Di reng-rengannya Gak ketulis Terus kita tanya sama Petugasnya kan Sekiranya nota kita Urus dulu Kita balik ke poliklinik Buat minta cetakannya Itu ketika kita Kembali ke kantor ini Ke dewan kesehatan itu Kita harus Ambil antrian lagi Apa enggak Nah itu Kata petugasnya Gak usah Nanti langsung masuk aja Kita balik lagi kan Ke kasir poliklinik Buat minta Nota pembayaran kita Kala itu Dan alhamdulillah Ternyata bisa Nota udah di tangan Terus kita kembali ke kantor Nah begitu masuk sana Kita dihadang tuh Sama bapak-bapak Jadi di Apa namanya Tempat pengambilan Nomor antrian Itu kan ada kayak Security-nya penunggu gitu kan Itu begitu kita mau masuk Kita udah jelasin posisi kita Kalau Mbak yang di dalam Itu ngebolehin kita Buat masuk Lagian kan cuman Ngumpulin doang kan Cuman numpuk berkas aja Tapi sama security-nya Kita gak diijinin Buat masuk Alasannya sepele Katanya dia gak mau dosa Gara-gara Mutus antrian Nah masalahnya Kita kan juga dari Nunggu awal itu kan Udah lama Dan kita pun udah Dapat persetujuan Dari petugas yang di dalam Eh kenapa sih Gak ditanyain dulu Sama petugas yang di dalam Kira-kira mau Apa gak nerima Kalau misalnya yang di dalam Bilang gak mau nerima Ya oke Kita tunggu lagi Dari awal Tapi kan dia gak nanyain Sama sekali ke beliaunya Akhirnya ricu Terus disitu suami Udah el-elan tuh Sama si security-nya kan Terus akhirnya Udah ngambek Daripada ribet Kita ambil lagi Nomor antrian kan Dan otomatis Nomor antrian kita kan Pasti jadi yang Paling belakang dong Sedangkan itu Jamnya udah yang mepet banget Kira-kira jam setengah Tiga sore gitu Udah menjelang tutup juga kan Terus akhirnya Kita tunggu-tunggu Tunggu-tunggu Sampai akhirnya Jam empat sore Nomor kita kan Akhirnya gak kepanggil Karena memang Salah satu aturan Dari Kantor tersebut Walaupun kamu hadir disana Terus kamu dapet Nomor antrian Kalau jam udah nunjukin Jam empat Antrian gak bakal dilanjutin Dan mau gak mau Harus pulang Terus balik lagi Di hari yang lain Sedangkan hari itu Kita udah yang Berharap banget tuh Semua dokumen Bakalan selesai kan Udah bisa diserahin Semualah Terus urusan kita Kelar Dan ternyata Enggak Nah selang dua Atau tiga hari gitu Aku balik lagi Ke rumah sakit itu Sama suami Nah itu bertepatan Sama suami Harus field trip Jadi kerjanya Di luar kota Kita balik ke rumah sakit itu Ngasih berkas Lagi-lagi nih Kita kira itu Cuma sekedar ngasihin Terus bakalan fix Kelar ya Ternyata enggak Datang kesana Kita emang dapat nomor antrian Berapa ya Kelima kayaknya Cepet kan Tunggu lah Tiga puluh menit Eh enggak Kayak Lima belas menit Dua puluh menit Kayaknya Dipanggil Masuk Disana Kita serahin itu berkas Ke petugasnya Duduk sebentar Terus Dia ngasih kita Satu Pisis lembar kecil Gitu Bawasannya Di minggu depan Kamu harus kembali lagi Kesini Buat ngambil Hasil Pemeriksaan Dan pengambilannya Cuman bisa dilakukan Di hari Jumat Di jam yang Sudah ditentukan Ampun deh guys Kok rasanya Kayak incrit-incrit Banget gitu Coba kalau kemarin Bisa langsung numpuk Terus kita dapet Kertas kecil kan Pasti enggak bakal Seberat ini Gitu loh rasanya Disana tuh Udah yang kayak Gemes gitu loh Next Selanjut ke Cerita perjalanannya Lagi Hai Ini Minggu Keempat Yang awalnya Dikira Udah kelar Setelah ngasihin berkas Ternyata Masih belum Jadi Kayak ada Satu pertemuan lagi Kita Schedulnya Jam 14 Jam 2 Siang Nanti aku kasih tau Lagi update nya Kita mau OTW dulu Bye Oke Di kertas kecil ini Tertulis Kalau kita harus Nunggu Sampai dokter Selesai dengan tugasnya Di poli Terus Datang ke kantor Dan memproses Berkas kita Dan orang lain Tentunya Seramai ini tuh Kepentingannya beda ya Ada yang dipanggil Berdasarkan nomor Ada juga yang Pengambilan hasil aja Kayak aku Nanti namanya dipanggil langsung Padahal data pemeriksaannya tuh Computerize loh Otomatis dari seminggu lalu Kan udah kerekor Harusnya hasil kan juga Udah bisa keluar Ini mah udah seminggu lebih Udah dapet janji temu juga Tapi masih harus nunggu Kira-kira 2 jam Dan wujud berkasnya tuh Ya kayak hasil lab gitulah Oke Part terakhir Kertas pemeriksaan tadi Diserahin ke cabang SGK Tempat kamu daftar Udah Selesai deh Jadi cerita perjalanan ini Cuma sekedar berbagi Pengalaman aja Khususnya buat Para mixed couple Di luar sana Untuk tetap semangat Terutama dalam hal Pengurusan segala macam dokumen Karena memang Effortnya kita itu Ujian kita itu Ya disini nih Dan mudah-mudahan Memotivasi kalian juga Untuk tetap semangat Ngejalaninnya ya Oke terima kasih udah nonton See you on my next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax